Dinas Perhubungan masih memberi toleransi bagi kendaraan yang melebihi dimensi dan overloading. Karena sesuai keputusan Kementerian Perhubungan, Bebas Odol masih diberlakukan pada tahun 2023. Di Sub Magetan masih melakukan sosialisasi. Sejumlah kendaraan truk dam yang disinyalir melebihi dimensi masih bebas beroperasi di Kabupaten Magetan. Dinas Perhubungan setempat memang masih belum melakukan penindakan tegas. Kepala Dinas Perhubungan Magetan, Weli Cristanto mengatakan, sesuai keputusan Kementerian Perhubungan, Bebas Kendaraan Over Dimensi dan Overloading atau Odol diberlakukan pada tahun 2023. Selama ini Dinas Perhubungan masih melakukan pendekatan persuasif, melakukan sosialisasi. Selain itu, para driver yang melakukan uji kira di Dishub diminta untuk menandatangani bersedia melakukan normalisasi kedaraan sesuai spesifikasi pabrik. Jadi, kendaraan atau driver diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka sanggup untuk melakukan normalisasi. Nah, pernyataan tadi kita lakukan untuk yang di Magetan, pernyataan 1, 6 bulan ke depan, Tapi kalau yang bersangkutan masih belum melakukan normalisasi, itu kita lakukan untuk pernyataan kedua, sampai nanti pernyataan ketiga. Nah, harapannya pernyataan 1, 2, 3 itu nanti sudah masuk di tahun 2023, sesuai dengan ketentuan yang dari Kementerian Perhubungan, bahwa tahun 2023 itu nanti Indonesia sirup. Selain melanggar aturan, kedaraan yang overdimensi atau overloading juga membahayakan pengguna jalan lain dan merosak infrastruktur jalan.